Intro Tapi kan gini mas, kalau kemarin kita lihat 3 pertandingan terakhir kan Milan kelihatan kayak ya menangnya ya orang Ugly win Iya, deg-degan juga kan ada last last minute, bahkan si Kalulu itu bisa kegolin Kayak Justin bilang, lu kemasukan 2, lu golin 3, you still win the game Ya tapi itu kan lawan timnya gak sebesar sekarang yang akan dihadapi gitu kan Juventus gitu Memang Juventus untuk itu menjadi ujian juga buat mereka, cuman kan harus kita beri kredit dong dengan berapa kali mereka akhirat Oh iya, kalau mereka tetap ada di atas, mereka menjadi satu-satunya tim di Eropa yang belum pernah kalah, kita harus memberi kredit bagi Milan dengan materi squad yang dalam tanda kutu biasa-biasa aja Justru itu, justru itu yang ingin gue tekan materi squad yang biasa-biasa aja, sejauh mana mereka bisa survive Tapi gue setuju ini untuk Juve pun sebagai tes besar, jadi match ntar malam ini, it's not just 3 point Ini justru match dimana akan membuat para pemain bisa menunjukkan mental juara atau tidak Karena kita tahu, kalau lu punya tim yang punya mental juara, di menit-menit terakhir, di detik-detik akhir, lu bisa catat gol Dan Juve udah menunjukkan itu, lawan seperti yang Hanif bilang, lawan Napoli sempet ketinggalan 8 point, ngerti gak? Ya, musim-musim lalu ya Gue jujur ya, bukan gue sama sekali gak anti Milan I mean, Milan memiliki sejarah yang bagus dengan pemain-pemain Belanda Lu main futsal dulu sama Milan Indonesia, Milan Isti Teman-teman gue banyak dari Milan Isti Iya-iya kan, jadi gue sama sekali gak anti Milan, tapi gue realistis Iya-iya Bahwa gue tidak melihat, juga lihat track recordnya Pioli Memang so far dia lakukan hal yang bagus lah Cuman Pioli itu gak pernah 2 tahun main bagus Ini udah jalan 1,5 tahun Dan selalu dipecat, atau mundur, atau whatever lah Kebetulan mungkin ya, ini pernikahan yang cocok Cuman kembali lagi, seperti dalam sebuah pernikahan Kalau ada ribut, lu bisa bounce back gak? Iya-iya Bener gak? Iya bener-bener Jangan sampai cekcok, terai Iya kan? Nah ini cekcok, atau kalah, gak balik lagi Luar biasa Kok Justin analoginya udah konsultan pernikahan Cuman, jadi ini yang jadi masalah mental untuk Juve juga Untuk Milan, makadari itu pada sejuve lebih mendekat Disini mentalnya Milan teruji Karena gue inget dulu, Inter waktu dipegang Pioli, waktu seri sama Juve apa kalah ya? Seri gak salah, seri sama Juventus Sebelumnya gak pernah kalah tuh, seri sama Juventus Abis itu udah tuh Jeblok Ancur-ancur pas Pioli megang Inter Artinya, gue mungkin juga menganggap ini faktor psikologis juga penting ya Ketika dia kalah sama Juventus, bisa jadi mentalitasnya bakal berubah gak? Dia kan ngebuktiin di musim kemarin, ketika dia jelek di awal Walaupun dia masuk bukan dari awal musim kan, tapi jelek di awal Tapi abis itu kan dia bagus banget pemenannya Dan kita tunggu apakah di musim ini berlanjut Ternyata berlanjut Jadi kan emang ada So far iya, tapi karena awal musim, jadi tekanan belum terlalu besar Nah tekanan besar ini menjelang akhir musim Dan Juve udah berkali-kali menunjukkan Di awal musim ada Atalanta, Napoli lah, Atalanta lah, Lazio lah, ngerti gak? Yang selalu di papan atas menjelang 10 pertandingan terakhirlah Baru digas sama Juve Cuman kan kita lihat Juve ya, di 3 musim terakhir kan gak semudah itu lagi Betul, betul Udah makin tipis-tipis ya Makin tipis-tipis Karena kualitas pemainnya juga Dan di musim ini makin kelihatan gitu Lawan-lawan yang seperti Crotone, apa sih ada 3 tim deh kalau gak salah yang Papan bawah yang harusnya mereka menang tapi endangnya imbang Itu kan juga bukan Juve banget Terus tadi gue balik ke Milan lagi Milan berapa kali loh, menit-menit terakhir bisa mencetak gol kemenangan Sorry, ini line-upnya masih yang belum update ya Karena kemarin kan ada COVID-19 Dua kali menjadi penyelamat Terus lalu Ibra sempat Lagi bagus, anginnya itu lagi dapet Kayak Everton di awal musim Dan yang gue puji dari Milan adalah Kan tadi gue bilang pemainnya Biasa aja Cuman rata di setiap posisi gitu True, betul Lo ganti tonali masuk bagus Walaupun masih jelek dari sisi Berarti dia sistemnya udah berjalan dong Udah jalan Lo kanan bisa Kalabria main Bisa Dalot main Terus di kiri emang selalu tempat-tempat Di tengah bahkan Kalulu pemain muda Ketika diberi debut Siapa nih gue juga gak tau Bagus banget Iya, anginnya ini lagi dapet Jadi semua lagi euphoria Lagi positif Lagi enak Mentalnya lagi naik-naiknya ibaratnya sekarang Iya, ibarat kalau orang shooting Biasanya kalau agak suek Ke tiang luar gawang Ini ke tiang dalem Kayak Leicester Emang lagi bagus Itu gue akui Dan memang harus diakui bahwa Pioli did a good job Dengan pemain biasa aja Tapi kembali lagi Kalau kita bicara Kompetisi Long term Maraton Mental yang berbicara Dan untuk gue Itu belum teruji Belum teruji Karena masih Masih Paruh musim lah Paruh musim aja belum Iya kan Masih ada 20 matchan Di samping itu Ini yang jadi masalah Pada saat Beberapa pemain penting lu Tidak main Lu kalah Seandainya kalah lagi Bisa bangkit gak? Nah ini masih menjadi Itu sama sekali Belum terbukti Gue dengan Sikon yang sekarang 3-4 pemain Inti yang tidak hadir Gue bilang Juve menang Masa Ryo Wuduh Lu kan Juventus Harusnya Juventus Harusnya Juventus menang sih Harusnya Juventus menang Tapi kayaknya imbang ini Ini imbang Tuh Ada harapan tuh Gere Jadi kalau Kalau udah ngomong Kalau buat kalian Berat tim Grandia Perti kita nanti Antara Juventus dan Milan Menurut kalian Siapa yang akan lebih unggul Dan menurut kalian Apakah Ini menjadi Di momen krusial secara psikologis Buat Milan Maupun buat Juventus Kasih komennya di kolom kita Ih mana jahat-jahat banget ya Komen orang-orang Juve-juve-juve Ini juga nih prediksinya Itu realistis Ini kan seperti yang Yang Nessa posting di IG Milan itu levelnya Gerobak nasi goreng Milan itu levelnya Gerobak nasi goreng Berarti kalau Berarti kalau 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 salah Kalau salah Kalau salah Ya emang Biasa salah Enggak kalau salah Kalau jahat-jahat lain kali Prediksi bulu tangkis Aja lah Padahal ya Kalau Milan besok Menang nih Karena banyak yang Nyinyirin Milan Besok aku bawa Tukang nasi gorengnya Nanti jadi kayaknya itu dong Raffi Ahmad Jadi terkenal kan Lagian Globo ngasih goreng Steaker Milan Di bangga-bangga Iya Apa gak jadi Sama abangnya juga kan Nih ya Itu kalau Raffi Ahmad Yang bikin video begitu Langsung terkenal Biasanya kayak langsung Apa kadar itu Saingnya Nessa Parah Oke nih Jahat banget Siti butuh trofi Itu jelas Tapi kan udah sering Kalau piala kebawah ini Nggak Justru Kan jadi dihitung Dihitung Kan mereka Dengan duit Yang begitu banyak Yang dikeluar Semua piala itu Disikat sama Siti Dari situ Kau make sense Nah Sebentar Sebelum kesini sedikit Kemaren Spurs Lawan Brentford Dari divisi 98 Spurs Lawan Brentford Dari divisi 98 Turunnya full team Divisi 98 Gue bingung Turunin full team Dia mau nyari trofi Parah 12 tahun The problem is Kalau ada yang cedera Itu yang jadi masalah Dan Hebiara kan dihajar juga Sampai berdarah-darah Inilah Keliatan Bahwa Mourinho tuh Ngincer Trofi Mau piala kebun Piala Ciki Piala KW Yang penting untuk Pep juga begitu kan Itu Pep kalau feeling gue tekanan Karena Duit kan udah keluar banyak Apalagi mereka kan nguber United United Iya kan Jadi untuk Untuk gue sih make sense Cuman Kalau Ya gue kalau Ngebahas Spurs Selalu dibilang Tidak objektif ya Branford tuh bagus tau Di Piala Liga Ya elah Lu tiga tim PPL Ya elah mau bagus-bagus Tep aja Champion division Udahlah Gak usah lebay Tahun kemarin Emang dia nyaris promosi Tapi gak jadi Karena Nyaris is nothing Tapi kan dia Progresnya bagus Volume aja Ancuran Tapi kan Tiga tim PPL Tetap Champion division Itu bedanya Jauh Yang menang tar malem Itu yang jadi juara Piala Liga Yang menang tar malem Itu yang jadi juara Piala Liga Nice Serius loh Kan tapi sering banget Piala-piala begini Akhirnya yang tim yang Gak dijagokan Malah juara Jadi apa sih sebenernya Telah keukuran nih Mas Haru nih Lu kan Udah berapa puluh tahun Jadi jurnalis Kalau klub besar ya Tetap Urusannya trofi Tapi kalau tadi Contoh-contoh yang Justin bilang Tapi trofinya apa Kan beda Trophy IPL Yang Rani 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 kan Dapat trofi terbaik gitu Nggak dong Untuk klub besar Tetap UCL Sama IPL Nomor 1 dong Oh iya Kalau itu iya Pasti diambil lah Serius Untuk ketika sampai Biasanya semifinal tuh Pasti timnya Hampir yang bisa dikatakan Bukan sama yang diturunin Ketika lo tampil di semifinal Tim apapun Pasti mainnya begitu Kalau enggak pun Babak kedua Masuk lagi tim intinya Emang mereka meraih Ingin meraih kemenangan Demi meraih trofi Di akhir musim Apapun bentuk trofinya Yang penting kan Ketika lo udah masuk Ke kompetisi itu Ketika lo masuk Di piala UEFA Ya lo Juara gitu Lo sebagai fans MU Kalau lo jadi oleh Menurut lo akan full team Gue enggak melihat Jadwal yang padat Ada FA Cup Ada midweek Ada liga dan lain-lain Full team gue Karena gue full team Tapi ntar yang di FA Cup Gue lepas Gue feeling gue gitu Karena loawan Watford Lebih enggak penting Karena dia masih ada Berarti masih ada waktu Seminggu untuk bisa Persiapin tim utamanya Di minggu depan Kalau di FA Cup Gue setuju Benelih kan? Ya benelih kan? Gue kalau jadi oleh juga gitu Ntar malam full team Terus FA lepas Liga ngegah Cuma satu hal yang gue enggak paham Apa itu? Spurs Spurs Bentar 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 Spurs itu Dua minggu di rank 1 Ura-ura-ura akhirnya Jeblokan Dan itu kan Sudah diprediksi MU Ranking 1 aja belum Faiznya songongnya Minta ampun MU Ranking 1 aja belum Faiznya songongnya Minta ampun Itu gue gak habis pikir Eh bentar Termasuk Fuad Termasuk Lu Termasuk Rian Gue gak songong Bentar Gue Set dah Gue tinggalkan sini lagi Gue gak songong Tapi gue gak suka Ketika kemarin Kita ada di posisi kedua Tiba-tiba Klop ada Cywar Padahal gak main Menurut gue itu adalah sesuatu yang aneh Karena Kita gak ada Sombong-sombong sama sekali Gue setuju sama lu Tiba-tiba ini kayak Kenapa dia ada Gue fansnya Klop Lu tahu Kaget gue Tapi gue setuju Ini Lagi stress Klop itu lagi stress Dan klop itu juga manusia Klop suka ngomong gitu Ya dulu kan waktu yang pas emang lagi Glom-glom Sukses-sukses Yang arah angin Apa angin itu kan Seperti ini masalah Iya Come on I mean Ini membuktikan bahwa Klop itu juga manusia Ngerti gak Jadi kadang dia stress Suka keceplosan Padahal dia setelah Statement itu Setelah MU penalty Dia juga bilang Kita tidak layak menang Karena mainnya gak bagus Kalau ini Jangan terlalu dianggap serius lah Cuman fans MU Gila men Di timeline gue itu Udah seolah-olah Mereka menang champions Buka frank lu Itu jadi alasan lu Padahal ranking satu aja belum Loh Fide banget itu fans MU Itu kemarin lu kunci gara-gara itu Yang kedua penyebutannya Joint Leaders Gua buka Bukan yang lu kemarin lu tutup Kata foto Dua hari gua tutup Gua buka lagi Tau apa Karena yang antri ada 800 Daripada gua riput Gua buka aja Itu fans MU yang kemarin Pada Akhirnya lu tutup Engga Gua itu kan suka ngerjain Netizen Ada yang bilang IG gua buka Oh iya Karena arsenal menang Gua buka Langsung gua tutup Jadi suka-suka gua Kapan gua buka Atau gua tutup Oh pak Lu bilang Gak usah ngatur-ngatur gua Itu ya Kenapa Lu sempet-sempet bikin Apa tulisan tweet Gak usah ngatur-ngatur gua Kapan gua mau apa Gak usah ngatur-ngatur gua Kapan gua mau buka tutup Suka-suka gua Macam di puncak Oh iya Walaupun ya masih terlalu dini lah Sebenernya buat ngambil kesimpulan itu kan Gak terlalu dini Gua udah dari bilang awal Gak ada yang percaya Ini pemain rugi MU Blunderbill Lah gini Fred aja juga orang Banyak yang ketawain Yang 10 juta Sekarang Fred jadi pemain yang paling penting loh Gak juga Salatnya paling penting Fred punya banyak keterbatasan juga Iya cuman sekarang kontribusi gede banget Artinya 60 juta Sekarang gua bilang Belum 100% teruji Maksudnya Dengan dia dibeli kesempatan Ada juga kok main bagusnya Udahlah my friend Lu percaya gue lah Gak Maksudnya kan waktunya juga baru berapa bulan Iya betul Bukan cukup lama loh Mungkin Sama kasusnya kayak gini Oke Minimano Dari awal gua sudah bilang Ini pemain gak bisa apa-apa Gak ada yang percaya Dia ajar kiri kanan Dan ujung-ujungnya Oh iya coach bener Coach bener Tapi kan dia emang dateng bukan untuk jadi pemain inti Untuk menjadi pemain pelapis Eh Dia mau jadi pelapis pun gak bisa main Gitu Jadi orang tuh lah Pada akhirnya jota malah lebih bersih Lari-lari doang Oke karena murah Fine Gue masih paham Dan bukan untuk jadi pemain inti Van de Beek pun sama Van de Beek pun Di luar adaptasi ya Kualitasnya itu biasa aja Kualitasnya itu biasa aja Jauh banget dengan SIEG Cuman karena di Ajax Lebih mengandalkan teamwork Iyak cocok ya Iyak Manchester nanti malam Ayoloh Ngeri nih Kojasin Kojasin dulu lah Please Siti Ini Ini 50-50 match Oke Tapi Tapi anginnya lu dulu Karena Karena Piala kebuk Dan disitu Kayaknya Siti 4 tahun udah ngebet banget Jadi gue Apa namanya Gue bilang Siti yang lolos ke final Dan akhirnya juara juga Mas Ria Kalo head to head tuh justru harusnya MU ya Oleh sama Oleh sama Pep kan seringan menang oleh Tapi ini piala kebuk beda Cuman kali ini Menang Pep Menang Pep Agak ngeri nih Gue juga melihat MU akan turun juga Karena this team terlalu tergantung sama Semua team akan turun naik This team terlalu tergantung sama Bruno Dan sekarang saatnya Arsenal yang meroket Sekarang saatnya Arsenal yang meroket Kepodohan Hahaha Iya tenter jatuh lagi gue katanya Gue bilang juara tau apa Jangan meroket Iya gak gue bilang tapi jatuh lagi maksudnya Eh kalo kata kojasin Milan tuh levelnya gerobak nasi goreng Banyak yang bilang katanya kalo Arsenal Ininya gerobak cilok Hahaha Bebas Hahaha Yang penting gak ada stiker Arsenal di gerobak cilok Hahaha Gak ada di gerobak nasi goreng Hahaha Hahaha